Nahum Pasal 1 Ucapan Nilahi Tentang Niniwe Kitab Penglihatan Nahum Orang El-Kosi Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Dan pendendam kepada para musuhnya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beriung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Ia menghargik laut dan mengeringkannya Dan segala sungai dijadikannya kering Basian dan Karmo menjadi merana Dan kembang Libanon menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia Dan bukit-bukit mencair Bumi menjadi sungi sepi di hadapannya Dunia serta seluruh penduduknya Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala Kehangatan amarahnya tercurah seperti api Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyebrangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin Dimakan habis seperti jerami kering Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursilat? Beginilah firman Tuhan Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya Tetapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa Sekalipun aku telah merendahkan engkau Tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi Sekarang, aku akan mematahkan ganarnya yang memberati engkau Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau Tarap engkau, inilah perintah Tuhan Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung paatan dan patung tuangan Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina Lihatlah, di atas gunung-gunung Berjalan orang yang membawa berita Yang mengabarkan berita damai sejahtera Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda Bayarlah nasarmu Sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau Ia telah dilenyapkan sama sekali Nahum pasal dua kita membaca Pembongkar maju terhadap engkau Adakan penjagaan di benteng Mengintailah di jalan Ikatlah pinggangmu teguh-teguh Kumpulkanlah segala kekuatan Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yaakub Seperti kebanggaan Israel Sebab perusak telah merusakkannya Dan telah membinasakan carang-carangnya Perisai para pahlawannya berwarna merah Prajuritnya berpakaian kirmizi Kereta berkilat-kilat seperti api suluh Pada hari ia melengkapinya Dan kuda-kuda penuh gelisah Kereta melaju galak di jalan Kejar-mengejar di lapangan Kelihatannya seperti suluh Berpacu seperti kilat Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka Dan istana menjadi gempar Permaisuri dibawa keluar dan ditelanyangi Dan dayang-dayangnya mengerang Mengaduh seperti suara merpati Sambil memukul-mukul dada Niniwi sendiri seperti kolam air Yang airnya mengalir keluar Berhenti-berhenti Teriak orang Tetapi tidak ada yang berpaling Jarahlah perak Jarahlah emas Sebab tidak berkesudahan Persediaan harta benda Kelimpahan segala barang Yang indah-indah Ketandusan, penandusan, dan penindasan Hati menjadi tawar Dan lutut goyah Segenap pinggang gemetar Dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi Dimana gerangan persembunyian singa Dan gua singa-singa muda Tempat singa pulang pergi Tempat anak singa Dimana tidak ada yang mengganggunya Biasanya singa itu menerkam Supaya cukup makan anak-anaknya Mencekik mangsa bagi betina-betinanya Dan memenuhi liangnya dengan mangsa Dan persembunyiannya dengan terkaman Lihat, aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan membakar keretamu menjadi asap Dan pedang akan memakan habis singa mudamu Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi Dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi Nahum pasal 3 kita baca Jalakalah kota penumpah darah itu Seluruhnya dusta belaka Penuh dengan perampasan Dan tidak henti-hentinya penerekaman Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda Dengar koda lari menderak dan kereta meloncat-loncat Pasukan berskuda menyerang Pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimun-timun Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung Jatuh pada mayat-mayat Semuanya karena banyaknya persundalan Si perempuan sundal Yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir Yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan personalannya Dan kaum-kaum dengan sihirnya Lihat Aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mengangkat ujung kainmu Sampai komu-kamu Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa Dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu Akan menghina engkau Dan akan membuat engkau menjadi tontonan Maka semua orang yang melihat engkau Akan lari meninggalkan engkau Serta berkata Niniwe sudah rusak Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe Kota Dewa Amon Yang letaknya di sungai Nil Dengan air sekelilingnya Yang tembok kotanya adalah laut Dan bentengnya adalah air Ethiopia adalah kekuatannya Juga Mesir dengan tidak terbatas Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan Terpaksa masuk ke dalam tawanan Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang uni Dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai Engkau pun akan menjadi mabuk Akan menjadi tidak berdaya Engkau pun akan mencari tempat pelindungan terhadap musuh Segala tubuhmu adalah seperti pohon ara Dengan buah ara yang memasak duluan Jika diayunkan Maka jatuhlah buahnya Ke dalam mulut orang yang hendak memakannya Sesungguhnya Laskar yang di tengah-tengahmu itu Adalah perempuan-perempuan Pintu-pintu gerbang negerimu Terbukalah lebar-lebar untuk musuhmu Api telah memakan habis palang pintumu Timbalah air menghadapi pengepungan Perkuatlah kubu-kubumu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Peganglah acuan batu bata Disana api akan memakan engkau habis Pedang akan membabat engkau Akan memakan engkau seperti belalang pelompat Sekalipun engkau berjumlah besar Seperti belalang pelompat Berjumlah besar seperti belalang pindahan Sekalipun kau perbanyak orang-orang denganmu Lebih dari bintang-bintang di langit Seperti belalang pelompat mereka Mengembangkan sayap dan terbang menghilang Sekalipun para penjagamu Seperti belalang pindahan Dan para pegawai mu seperti kawanan belalang Yang hingga pada tembok-tembok pada waktu dingin Namun jika matahari terbit Mereka lari menghilang Tidak ketahuan tempatnya Celaka alangkah terlelapnya para gembalamu Hai Raja Negeri Asur Para pemukamu tertidur Telah sikarmu berserak-serak di gunung-gunung Dan tidak ada yang mengumpulkan Tiada pengobatan untuk cedramu Lukamu tidak tersembuhkan Semua orang yang mendengar tentang engkau Bertekuk tangan karena engkau Sebab kepada siapakah Tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus Terima kasih telah menonton